Intro Dengan berseragam serbah hitam, masa yang tergabung dalam LSM Penjara menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD Kota Cimahirabusiang. Mereka berorasi mempertanyakan kinerja para anggota Dewan periode 2014 hingga 2019 terutama menyangkut beberapa perdak yang dihasilkan selama mereka menjabat. Selain itu, masa juga mempertanyakan para anggota Dewan terkait pengembalian dugaan kerugian uang negara sebesar Rp663 juta atas laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat dari polisi tersebut sempat menggelar aksi bakar boneka tikus sebagai simbol koruptor. Namun oleh petugas segera dipadamkan. Ketua LSM Penjara Andi Halim mengatakan pihaknya meminta pertanggung jawaban para anggota Dewan terkait berapa banyak produk perda yang telah dibuat selama mereka menjabat. Kepada anggota DPRD kota Cima ini periode 2014-2019 selama ini kami datang ke tempat ini tidak pernah ada anggota Dewan itu hanya ada satu hari dalam satu minggu yaitu hari Rabu hari Rabu nah pada saat ini hari Rabu kami datang ke sini untuk menemui mereka ingin meminta pertanggung jawaban kepada rakyat berapa produk perda yang mereka produksi selama lima tahun ini lalu fungsi pengawasan mereka itu di mana? Yang kedua, kami juga mendapatkan data laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan bahwa ditemukan 636 juta kerugian keuangan daerah. Sementara itu, salah seorang anggota Dewan Kota Cimahi, Robin Sihombing mengaku cukup mengapresiasi aksi masa yang dilakukan. Kendati demikian pihaknya pun harus meluruskan kesalahpahaman khususnya terkait PP nomor 18 tahun 2017 mengenai keuangan DPRD. Kalau misalnya ada LSM ataupun kawan-kawan dari LSM manapun termasuk penjara adalah bagi yang menyampaikan aspirasi, kritik kepada kita kita apresiasi namun kita juga punya kewajiban untuk mengklarifikasi untuk menuruskan kalau yang sifatnya baik, yang sifatnya memang normatif it's okay, kita pasti terima Aksi unjuk rasa baru berhenti setelah beberapa perwakilan dari masa aksi diterima oleh anggota Dewan untuk beraudiensi Algi Muhammad Gifari, Bandung TV